Intro Saat ini sudah ada 12 orang di Kabupaten Batang yang dinyatakan positif terinfeksi penyakit COVID-19. Selain warga, ada juga petugas medis yang juga dinyatakan positif virus corona. Bupati Batang, Wihaji, didampingi tim fokus tugas percepatan penanganan virus corona Kabupaten Batang. Kembali mengonfirmasi adanya penambahan pasien positif Kamis siang lalu. Terdapat penambahan 4 pasien positif dari hasil swab. 3 di antaranya merupakan tenaga medis DRS swasta dan 1 orang warga yang bekerja wira swasta. Keempat pasien positif tersebut termasuk orang tanpa gejala sehingga jumlah akumulatif kasus positif virus corona di Kabupaten Batang berjumlah 12 orang. Satu dari Kecamatan Badu yang berdua dari Kecamatan Lepo yang ditambah satu lagi merahnya dari Beladu yang berdua kebetulan dari Salaman. Jadi kita tidak mencatat tetapi karena kedua orang ini adalah tenaga medis di rumah sakit swasta di Batang hanya menginformasikan kerja tetapi kita tidak mencatat karena beliau berdua kemampuan yang berbatang. Waji mengatakan untuk 3 tenaga medis positif swab 1 orang warga Kecamatan Bandar sedangkan 2 orang merupakan warga Kepupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Saat ini, ketiga tenaga medis tersebut diisolasi di RS swasta sementara satu pasien di RS UD Kalisari, Batang. Waji menjelaskan dari 24 tenaga medis yang reaktif hasil rapi tes saat ini sudah 6 positif hasil swab 8 swab negatif dan masih menunggu 10 hasil swab yang belum keluar. Dengan adanya penambahan kasus positif baru di Kecamatan Bandar sehingga saat ini terdapat 7 kecamatan yang masuk ke adegari zona merah. Ari Himawan, Kompas TV, Batang Jika Anda melintas di Kabupaten Kendal jangan sampai melewatkan jejenan khas Rabi Pegandon Kendal yang menjadi buruan warga untuk dijadikan sajian berbuka puasa. Kuliner dari bahan adonan santan dan tepung ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih cocok untuk memandu berbuka puasa. Meski di tengah pandemi corona warga rela antri berburu takjil yang satu ini. Seperti apa rasanya? Berikut liputannya. Sudah dua pekan dari bulan ramadhan berjalan tidak puas rasanya bila tidak mencicipi makanan atau kue yang satu ini. Kue serapi berbentuk bulat memiliki rasa yang manis disajikan dengan adonan santan dan gula merah yang sudah direbus. Dengan campuran adonan santan seperti yang satu ini akan membuat kenikmatan kue serapi menjadi pas untuk dijadikan takjil berbuka puasa. Kue serapi terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan dan diberi sedikit garam serta kemiri serta daun pandan semakin membuat nikmat rasa serapi pedagon ini. Ya, penjual serapi ini ada di Jalan Sunan Abinawa Desa Tegorejo Kejamatan Pegandon Kabupaten Kendal. 8 km ke arah selatan dari Pendopo Kabupaten Kendal. Harganya pun juga sangat murah yakni Rp3.500 untuk satu bungkusnya. Adonan tersebut dimasak dan dipanaskan memanaskan kue serapi dengan tungku yang masih tradisional membuat makanan ini lebih nikmat. Diakuinya, di saat bulan puasa permintaan serapi meningkat tajam karena warga ingin mendapatkan jajanan yang manis untuk berbuka puasa. Biasanya, bulan Ramadan penjualan kue serapi ini meningkat tiap harinya dibandingkan hari biasanya. Namun, di tengah pandemi COVID-19 penjualan yang menurun kendati demikian minat masyarakat untuk membeli kue serapi sebagai takjil berbuka masih tinggi. Danang Prakosa Kompas TV Kendal Ya baik, sampai di sini Kompas Pekalongan hari ini Anda bisa menyimak video tayangan kami di Youtube Kompas TV Pekalongan Kami undur diri tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV Independen Terpercaya 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 Terima kasih.